Halo Sobat Youtube, jumpa lagi di channel Ombi Sport. Mike Tyson sangat dikenal sebagai salah satu petinju yang memiliki pukulan kuat. Dengan tinggi 178 cm, yang mungkin tergolong cukup rendah sebagai petinju kelas berat, Tyson bisa memaksimalkan kecepatan dan kekuatan pukulannya untuk menjatuhkan lawan. Dan di video ini kita akan lihat seperti apa kekuatan tinggi Mike Tyson, yang bisa menjatuhkan lawan hanya dengan satu pukulan. Pertarungan antara Mike Tyson versus Michael Janssen ini hanya berlangsung selama 39 detik. Penuktuan pertama terjadi setelah hukiri Tyson tepat mengenai rusuk Janssen. Seandainya hukiran Tyson juga mengenai sasaran, bisa jadi pertarungan ini sudah berakhir. Janssen kembali bangkit untuk pertarung. Beberapa detik kemudian, pukulan keras dari Tyson langsung merobohkan petinju jangkung ini. 23-pound weight advantage, and he put it all there. And it's all over, good bye. I hope he's got it. Here comes, whoa. Winner and still undefeated with eight knockouts, eight wins. From the Catskills, New York, Mike Tyson. Unbelievable. Tyson. Baru 10 detik, pertarungan dimulai. Pukulan pertama dari Tyson langsung merobohkan Richard Sun, yang menjadi indikasi bahwa Tyson lagi-lagi akan memenangkan pertarungan ini di ronde pertama. Jika tangan kanan sudah berhasil merobohkan lawan, kini saatnya tangan kiri yang ambil bagian. Pukulan keras ini kembali merobohkan Richard Sun dan mengakhiri pertarungan. If they can find some fights, James. Left hand almost drove Richardson right through the canvas. He not only knocked it down, but he absolutely carried him through the air. And it's over. I see right now a major flaw and problem in Mike Tyson's career. He comes out bobbing and weaving, he's back. Straight ahead with his head up, different story. Good opinion, let's see what he does. Ladies and gentlemen, I think as soon as he really gets hit early, you'll find they're jabbed in through. Oh! A straight away right now goes Bobak. It's over, it's over. Mike Tyson. He's got a great puncher. Chopping right hand. There it is. Right on. You look at the body, he turns his body. Mike steps into him, bang. He turns his whole body, his hip, his legs. That man got hit with 230 pounds. Very humid time here in Atlantic City. Go and... He said, I think I'd been too big for people like him. Awalnya pertarungan ini berjalan dengan kedua petinju saling bertukar pukulan, dan Williams lebih banyak bertahan dari serangan Tyson. Sekitar pada detik ke-76, Williams yang mencoba melancarkan jab kiri, dibalas tasan dengan satu pukulan huk kiri yang langsung merobohkan Williams. He's been to the ring, soaking in sweat. He hasn't done that tonight. I wonder if that's a change of plan. Oh, what a left hook. Well, he certainly wasn't caught. He's done well to get up. No, he's stopped it. Much more. That punch too, it couldn't have landed in a better spot. And he got the full turn of the shoulder, the hips, bang onto the chin. That was a beautiful punch. And the way it went down, you could see there was no way... ... selamat menikmati selamat menikmati Pertarungan ini menjadi pertarungan dengan kemenangan tercepat ke-2 dalam karir profesional Mike Tyson Robert Colley yang mencoba aktif menyerang sejak pertarungan dimulai justru dijadikan Tyson pada detik ke-37 seperti yang terlihat Tyson melancarkan dua pukulan hukiri dimana yang pertama tidak mengenai sasaran namun satu pukulan berikutnya membuat lawannya robo dan tidak bisa menjawab hitungan wasit 4, 5, 6, 7, 8 Champion of the world Iron Mike Tyson Reggie Gross bertahan kurang dari 3 menit di atas ring saat melawan Tyson namun dia tetap dipuji karena berani bertukar pukulan dengan Tyson Reggie Gross yang mencoba meleparkan beberapa pukulan justru dirobohkan dengan satu pukulan hukiri Tyson Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mike Tyson memang menampakkan kebrutalannya di pertarungan ini Pertarungan baru berjalan 10 detik ketika Tyson menjatuhkan Alex Stewart dengan satu pukulan kerasnya Stewart kembali bangkit namun harus robo lagi oleh pukulan tangan kanan Tyson Pertarungan dilanjutkan dan kini pukulan pendek dari Tyson kembali merepokai steward untuk ketiga kalinya dan langsung membawa Tyson menang TKO pada ronde pertama Stewart harus menang sesuatu atau lainnya hanya pertanyaan beberapa sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stewart mengatakan bahwa Tyson adalah berbunyi dan dia mempunyai kembali Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video lainnya Terima kasih sudah menonton